di research mungkin bisa diselidiki lebih lanjut Pak Alim tapi sepanjang saya tahu begini orang-orang kalau saya lihat di Indonesia disini cerai biasanya ada tiga sebab utama ini yang saya lihat yang paling pokok itu pertama kalau lakinya nyelereng lah kalau ada will, ada perselikuan jelas itu membuat rumah tangga menjadi kacau itu pertama ada dosa yang perempuan juga bisa sih umurnya kan laki yang kedua itu saya lihat kalau lakinya itu sebagai pemimpin keluarga kepala keluarga tapi jiwanya ke kanan-kanan egois, servis, dan pelik sama istrinya pelik semua diatur, seret itu biasanya keluarga tidak bahagia mestinya laki itu umumnya sudah kerja dan baik ini semua serahkan pada istri supaya bahagia itu biasanya kalau suaminya itu kekanaan-kanaan egois, servis, semua untuk kekeningan diri sendiri di dulu itu itu jadi keributan dalam rumah tangga tapi sebab yang ketiga ini untuk wanita boleh dicatat itu kalau wanitanya dominan saya lihat rumah tangga juga ribut terus tapi pak itu pembawaan sudah begitu di mana? memang dia cegas bisa cari uang dan pembawaannya mantap kepribadiannya kuat biasanya pada kaum ibu seperti itu nasihat saya ialah kalau anda punya itu itu karunnya Tuhan boleh aja kerja-kerja dengan baik jadi dokter boleh jadi insinyur boleh cuma perhatikan dengan baik-baik secara ekstra apresiasi hormat itu pada suami perlu sebab suami itu kalau gajinya lebih rendah dari istri itu gak usah diomongi sudah hati sudah gak enak sendiri jadi jangan di jangan diperjelas jangan diomong-omongkan ketiga itu sudah kita sudah gak enak saya wakin saya tahu itu loh ya jadi kamu anda perempuan istri tahu suamimu kalah hormatmu tambah kasih ekstra kasih dorongan encouragement begitu dan itu nanti keluargamu akan selamat dan diberkati oleh Tuhan tidak peduli di mana ada perang saudara 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 itu akan kacau robo siapa salah siapa benar tidak soal dalam keluarga juga sama saya tidak peduli siapa yang salah fami esri anak-anak mentua tidak soal pokoknya dalam keluarga ada perang semuanya kacau semua binasa semua tidak ada yang untung dan Tuhan tidak akan bisa bekerja robo seperti merpati dia mau damai sejahtera saling mengasih saling menghormati dan Tuhan memberkati amin mari kita berdiri sama-sama selamat menikmati